Eternal Secret King Season 131 Bab 1301, Karakteristik Dharma Tertinggi Karena kalian ingin tahu kekuatan tempurku, aku akan membiarkanmu mengisi. Terhadap sosok perkasa tubuh bersama yang masuk, mata Suzimo berbinar dan ledakan terdengar dari tubuhnya saat tiga hantu melayang ke langit. Bela diri Desolate memang telah memadatkan tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Desas-desus itu tidak palsu. Petik 2 Seperti yang diharapkan dari monster nomor satu yang beringkarnasi dalam sejarah. Bahkan ketika mereka berada di alam karakteristik Dharma, para kaisar kuno tidak dapat dibandingkan dengan dia. Bahkan jika kekuatan tempurnya menantang surga, itu tidak berguna. Desolate Martial pasti akan mati jika dia ingin menyelamatkan makhluk hidup yang tabu. Jalur kultifasinya akan berakhir di sini. Petik 2 Kerumunan berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Namun, diskusi itu memudar tak lama kemudian. Akhirnya, kerumunan yang padat jatuh ke dalam keheningan yang mati. Mata para pembudidaya dipenuhi dengan kejutan tak berujung saat tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi naik terus-menerus. 80 kaki 87 kaki 89 kaki Itu tidak berhenti. 90 kaki Karakteristik Dharma tertinggi Selanjutnya, ada tiga dari mereka. Biasanya, sosok perkasa tubuh bersama telah menggabungkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi mereka ke dalam tubuh mereka dan aura mereka sangat kuat. Bahkan jika karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi puluhan kaki dan gigi, itu tidak bisa dibandingkan dengan sosok perkasa tubuh bersama dalam hal aura. Namun, itu berbeda untuk karakteristik Dharma tertinggi. Karakteristik Dharma tertinggi berdiri dalam kehampaan dan menyatu dengan langit dan bumi sejak awal. Itu seperti makhluk suci yang telah turun dan memancarkan aura mengerikan yang mengancam segalanya. Satu karakteristik Dharma tertinggi sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan di dunia kultivasi. Dampak mental dan visual dari tiga karakteristik Dharma tertinggi tidak terbayangkan bagi para kultivator. Bukan hanya para dewa dao karakteristik Dharma yang hadir, bahkan sosok perkasa tubuh bersama yang menyerbu ke depan terkejut dan ekspresi mereka berubah. Seberapa kuatkah seseorang untuk memadatkan tiga karakteristik Dharma tertinggi seorang diri? Jika orang itu menggabungkan tiga karakteristik Dharma tertinggi ke dalam tubuhnya dan maju ke alam tubuh bersama, seberapa kuat dia? Banyak sosok perkasa tubuh konjoin tidak bisa membayangkannya. Atau lebih tepatnya, mereka tidak berani memikirkannya. Awalnya, para ahli dari enam ras primordial hanya menonton pertunjukan yang menghibur dengan riang. Hmm. Saat mereka melihat tiga karakteristik Dharma langit dan bumi turun, ekspresi para ahli dari enam ras primordial juga berubah. Pangeran ketiga gagak emas menyipitkan matanya dan bergumam dengan tatapan berkilauan, menarik. Ada tiga karakteristik Dharma tertinggi. Monster yang menjelma dari ras manusia ini sangat menakutkan. Jika dia tumbuh dewasa, dia mungkin tidak kalah dengan kaisar manusia. Sosok perkasa dari ras mata surgawi berkata perlahan. Raksasa Feng Tian mengjilat bibirnya, tampak tidak peduli. Ada banyak manusia dan mereka sebesar semut. Itu normal untuk satu atau dua monster yang berinkarnasi untuk dilahirkan. Meskipun dia mengatakan itu, para ahli dari enam ras primordial tidak lagi memiliki senyum di wajah mereka. Ekspresi santai mereka dari sebelumnya telah menghilang juga. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka tahu di dalam hati mereka bahwa mereka mungkin bukan tandingan daulor desolate marsial jika dia berada di alam kultivasi yang sama dengan mereka. Ini jelas bukan pertanda baik untuk enam ras primordial. Mereka terlahir kuat dan memiliki garis keturunan bangsawan. Di alam kultivasi yang sama, mereka bisa menyapu sepuluh ribu ras dan menekan semuanya. Terlepas dari era kuno di mana mereka kalah dari kaisar manusia abadi, kebencian kaisar iblis dan kaisar lainnya, mereka tidak pernah merasa terancam hampir sepanjang waktu melawan musuh dari alam kultivasi yang sama. Namun, mereka merasa terancam oleh desolate marsial. Tentu saja, para ahli dari enam ras primordial masih bisa bertahan. Bagaimanapun, mereka memiliki lusinan sosok perkasa tubuh bersama di sini dan mereka adalah seluruh alam kultivasi utama yang lebih tinggi dari daulor desolate marsial. Begitu umat manusia hampir selesai bertarung, setiap sosok perkasa akan mampu menyelesaikan semuanya. Di Medan Perang Awan gelap berkumpul di atas kepala tubuh Dharma Guntur saat berdiri di atas lautan petir. Tubuhnya digulung oleh arus listrik yang menyilaukan dan mendominasi. Memegang cambuk yang terbuat dari jutaan petir, itu tampak seperti seorang bangsawan yang memandang rendah dunia dengan aura yang sangat deras. Badan Dharma Rulai mengambil posisi lotus pada platform lotus emas dengan ekspresi bermartabat. Itu bersinar dengan cahaya Buddha Surgawi dan menundukkan kepalanya saat serangkaian suara sansekerta memekatkan telinga terpancar darinya. Tubuh Dharma Iblis Surgawi diselimutiki iblis dan matanya hitam pekat. Itu bergidik dan menggunakan sabit Iblis Surgawi yang dikelilingi oleh aura kematian. Itu seperti dewa kematian yang telah keluar dari neraka dan bisa menuai kehidupan makhluk hidup manapun. Membunuh Teriak Suzimo Tiga karakteristik Dharma tertinggi melindunginya di tengah dan bergerak pada saat yang sama, menyerang roh malam yang terkunci di kejauhan. Piak Cambuk Guntur menari dan merobek udara, mencambuk sosok perkasa tubuh bersama pada saat kelumpuhannya. Tubuh sosok perkasa tubuh bersama terbelah menjadi beberapa bagian dan kabut darah dimuntahkan. Astaga! Roh esensi melarikan diri dari medan perang dengan panik dan hanya berhasil bertahan karena tidak kembali. Kekuatan karakteristik Dharma tertinggi sudah cukup untuk membunuh sosok perkasa tubuh bersama. Sosok perkasa tubuh bersama sangat marah dan memiliki ekspresi sedih, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Conjoin body mighty figures memiliki vitalitas yang sangat besar dan dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus. Namun, tubuh fisiknya hancur dan tidak dapat dipulihkan. Kelahiran kembali melalui darah adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh para pembudidaya alam Mahayana dan itu adalah bentuk kekuatan surgawi. Of! Darah menyembur keluar dari medan perang. Sebuah kepala besar dipenggal oleh sabitvian surgawi dan roh esensi di dalamnya terkorosi oleh ki iblis sebelum bisa melarikan diri, mati, di tempat. Ketika sosok perkasa tubuh bersama yang melarikan diri awalnya melihat itu, dia merasa lega. Paling tidak, dia masih hidup dibandingkan dengan sosok perkasa itu. Ledakan Tubuh Dharma Rulai menyulap segel Dharma dengan telapak tangannya dan bayangan besar menyelimuti sosok perkasa tubuh bersama, menekannya di bawah. Segel Besar Gunung Meru Sebelum sosok perkasa tubuh bersama bisa mengatakan apa-apa, dia dihancurkan menjadi lumpur oleh segel Gunung Meru besar yang dilepaskan oleh tubuh Dharma Rulai. Dua sosok perkasa tubuh bersama terbunuh berturut-turut setelah tiga karakteristik Dharma tertinggi turun dan melepaskan kekuatan surgawi mereka. Semuanya, jangan panik, karakteristik Dharma tertinggi hanyalah karakteristik Dharma langit dan bumi di penghujung hari. Tidak peduli seberapa kuat itu, ada batasnya. Petik 2 Sosok perkasa dari Sekte Biduk Surgawi berkata dengan suara yang dalam. Bahkan tanpa pengingatnya, tokoh perkasa lainnya menjadi tenang. Mereka yang bisa berkultivasi ke alam tubuh bersama telah mengalami terlalu banyak pertempuran dalam hidup mereka, apa yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Bahkan jika kemunculan tiga karakteristik Dharma tertinggi Suzimo berhasil membuat mereka pingsan sesaat dan memungkinkan dia untuk membunuh dua sosok perkasa, sosok perkasa tubuh bersama yang tersisa pulih dalam sekejap mata. Jika mereka adalah sosok perkasa tubuh bersama biasa, mereka memang tidak akan mampu bertahan melawan kekuatan membunuh dari karakteristik Dharma tertinggi. Namun, sosok perkasa tubuh bersama yang hadir semuanya berasal dari Sekte Super dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Semuanya adalah paragon dan inkarnasi monster yang menguasai suatu wilayah. Bang, bang, bang. Banyak sosok perkasa tubuh bersama menyerang dan banyak senjata Dharma sosok perkasa merobek udara dan turun. Seni Dharma yang tak terhitung jumlahnya mengalir dan menyerang tiga karakteristik Dharma tertinggi. Tiga karakteristik Dharma tertinggi tidak berhasil melindungi Suzimo lama sebelum mereka berhenti. Mereka tertahan di tempat oleh serangan tak berujung dari sosok perkasa tubuh bersama dan tidak bisa maju. Namun, dengan perlindungan tiga karakteristik Dharma tertinggi, sangat sulit bagi banyak tokoh perkasa untuk melukai Suzimo juga. Tiga karakteristik Dharma tertinggi melambaikan cambuk guntur, memadatkan segel Dharma dari biara-biara Buddha dan mengayunkan sabit Iblis surgawi. Mereka seperti makhluk suci dengan tiga kepala dan enam tangan dengan kekuatan tempur yang luar biasa saat mereka bertahan melawan serangan banyak tokoh perkasa dari sekte abadi, Buddha dan Iblis dan memandang dunia dengan cara yang tak tertandingi. Bab 1302, Penggabungan Karakteristik Dharma Grower Tiba-tiba, lebih dari sepuluh sosok hitam tinggi menyerbu ke medan perang. Mereka dipenuhi dengan bau busuk dan memiliki ekspresi mengancam dengan bulu panjang. Meskipun sosok itu dalam bentuk manusia, mereka tidak bisa lagi disebut manusia. Tepatnya, ini lebih dari sepuluh mayat pertempuran. Salah satu dari lima doktrin sesat, kultus penyempurnaan mayat, telah menyerang. Tiga sosok tubuh perkasa dari kultus penyempurnaan mayat berdiri di luar medan perang dan mengendalikan lebih dari sepuluh mayat pertempuran yang menakutkan untuk menyerang tiga karakteristik Dharma tertinggi Suzimo. Mayat pertempuran itu bukan mayat biasa. Mereka dimurnikan dari tubuh sosok perkasa yang jatuh dan daging serta tulang mereka sangat kuat. Ditambah dengan keterampilan rahasia kultus penyempurnaan mayat, mayat pertempuran sudah kebal terhadap senjata, air, dan api. Meskipun mereka tidak bisa melepaskan seni Dharma, setiap mayat pertempuran membawa racun yang sangat besar dan dipenuhi dengan kikotor. Sehelai rambut pada mayat dapat dengan mudah meracuni dewa dao karakteristik Dharma sampai mati. Hal yang paling menakutkan adalah mayat pertempuran tidak akan merasakan sakit atau ketakutan. Terhadap karakteristik Dharma tertinggi Suzimo, sosok perkasa tubuh bersama lainnya masih waspada dan bentrok dengan seni dan senjata Dharma. Adapun lusinan mayat pertempuran, mereka menyerbu ke depan tanpa rasa takut. Meskipun mereka ditolak oleh karakteristik Dharma tertinggi sehingga tulang dada mereka hancur, mereka tidak merasakan apa-apa dan terus maju berkali-kali untuk melawan karakteristik Dharma tertinggi. Mayat pertempuran itu tidak akan mati kecuali mereka dibakar menjadi abu. Mereka praktis abadi. Tubuh karakteristik Dharma tertinggi pasti ternoda oleh banyak nanah kotor dan cahayanya meredup secara signifikan. Di bawah pengaruh banyak sosok perkasa tubuh bersama, kekuatan karakteristik Dharma tertinggi terkuras dengan cepat. Hahaha. Ketika sosok perkasa dari sekte esensi kekacauan melihat bahwa hasilnya ditentukan, dia tidak bisa menahan tawa. Bela diri Desolate, mari kita lihat berapa lama lagi tiga karakteristik Dharma tertinggi Anda bisa bertahan. Rekan-rekan taois, anak ini tidak lagi memiliki sarana yang tersisa. Hari ini adalah hari untuk membunuh Desolate Marsial. Sosok perkasa dari sekte Biduk Surgawi juga berteriak. Banyak tokoh perkasa merespons secara serempak dan semangat mereka disegarkan saat serangan mereka menjadi lebih ganas. Huh, Desolate Marsial kalah pada akhirnya. Tiga karakteristik Dharma tertinggi. Bahkan monster yang tak tertandingi yang menjelma dalam sejarah gagal lolos dari nasib ditindas. Petik 2. Para pembudidaya meratap secara emosional. Hasil pertempuran antara Extreme Fire dan Purple Flame belum diputuskan. Meskipun api ekstrim telah mengendalikan situasi dengan teknik penjinakan api yang tak tertandingi, kekuatan Dharma api ungu sangat besar dan akan sulit bagi api ekstrim untuk menekannya sepenuhnya dalam waktu singkat. Dia menjadi semakin cemas ketika dia melihat kesulitan dan bahaya yang dihadapi Susimo. Dewa api ular yang melonjak. Extreme Fire berteriak dan memadatkan kesadaran rohnya. Seekor ular melonjak yang terbakar dengan api keluar dari gelabelannya dan menyerang api ungu. Fakta bahwa dia mengaktifkan skill rahasia esensi spirit adalah bukti betapa cemasnya dia. Hmm. Ekspresi Purple Flame berubah. Dewa api ular melonjak adalah keterampilan rahasia roh esensi dari sutra hati api merah dan keterampilan rahasia roh esensi biasa tidak dapat bertahan melawannya. Memotong. Tiba-tiba, sinar darah bersinar dari gelabela Purple Flame. Pedang berwarna darah merobek udara dengan aura yang sangat jahat, menebas ke arah ular melonjak yang masuk. Dua keterampilan rahasia roh esensi bertabrakan diam-diam. Namun, fluktuasi kesadaran roh yang sangat menakutkan terpancar. Ekspresi terkejut melintas di wajah Extreme Fire saat dia berseru, seolah-olah dia mengingat sesuatu, itu sutra vien penyempurnaan darah. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar akan mempelajarinya. Petik 2. Pedang darah adalah keterampilan rahasia roh esensi dari sutra vien penyempurnaan darah dan diakui oleh api ekstrim. Seketika, Extreme Fire mengerti mengapa luka Purple Flames tidak hanya pulih, kultivasi yang terakhir telah meningkat pesat dalam puluhan tahun terakhir juga. Asal-usul semuanya adalah sutra vien penyempurnaan darah. Teknik iblis ini terlalu menakutkan. Kembali ketika Daul Lord Blutvien muncul entah dari mana, meskipun dia hanya berada di alam karakteristik Dharma, dampak dan ketakutan yang dia miliki di seluruh dunia kultivasi adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan figur perkasa tubuh bersama dan leluhur Mahayana. He he. Purple Flame tidak membantah dan menyeringai. Kamu satu-satunya yang diizinkan memiliki peluang sementara aku sendiri tidak diizinkan bertemu. Menyerap. Api ungu mengedarkan sutra vien penyempurnaan darah dan matanya bersinar dengan kilatan merah saat dia bersiap untuk menyerap garis keturunan tak berujung yang tumpah dari medan perang. Hati ekstrim fire tenggelam. Dia pernah berada di sisi Suzimo dan tahu betul tentang kekuatan sutra iblis penyempurnaan darah. Jika api ungu diizinkan untuk menyerap garis keturunan medan perang, kekuatannya akan pulih dalam waktu singkat dan ada kemungkinan besar dia bahkan bisa menerobos. Saat ini, sebagian besar darah yang tumpah di medan perang berasal dari Mighty Figures. Setetes darah dari sosok perkasa mengandung energi yang tak terbayangkan. Saat itu, rahasia surgawi, yang awalnya bertarung melawan Asura, memperhatikan ini dan menarik kembali senyumnya. Dia memelototi Purple Flame dengan niat membunuh di matanya. Tiba-tiba, ekspresi Purple Flame berubah. Dia baru saja mengedarkan sutra vien penyempurnaan darah dan hanya menyerap beberapa helai garis keturunan ketika rasanya seolah-olah dia sedang dipotong paksa oleh semacam kekuatan. Dia tidak bisa lagi merasakan garis keturunan di medan perang, seolah-olah ada semacam penghalang energi. Meskipun api ekstrim tidak tahu apa yang terjadi pada api ungu, dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan dan menyerang tanpa ragu-ragu. Api Samadhi Dao Extreme Fire segera merilis seni Dharma terkuat dari Scarlet Flame Heart Sutra. Menggunakan esens, ki dan spirit sebagai samadhi, Extreme Fire memadatkan api dao merah yang langsung turun ke kepala Purple Flame. Ah! Api ungu meraung dan menyalurkan kekuatan Dharma di tubuhnya dengan tergesa-gesa, membentuk api neraka yang menyeramkan dan dingin untuk melawannya. Namun, tidak mungkin kekuatan api neraka biasa bisa dibandingkan dengan api Samadhi Dao. Saat kedua api itu bentrok, kemenangan sudah diputuskan. Pakaian Purple Flame mulai terbakar. Tak lama, api muncul di rambutnya juga. Ketika dia melihat itu, niat membunuh di mata rahasia surgawi memudar secara bertahap. Rahasia surgawi sedikit mengernyit dengan sedikit kebingungan. Di sisi lain, sosok perkasa dari sekter racun yang tidak terlibat langsung melihat situasi lebih jelas dan menyatakan, semuanya, kemenangan akan diputuskan di pihak api ekstrim. Jika kalian tidak bisa membunuh anak itu sekarang, itu akan lebih sulit setelah api ekstrim datang. Bagaimana kalau aku meracuni binatang ini sampai mati dulu? Sosok perkasa dari sekter racun berkata dengan sinis. Beraninya kamu. Su Zemo berteriak ketika mendengar itu. Situasi saat ini berubah semakin berbahaya. Para ahli dari enam ras primordial belum muncul dan semakin lama hal-hal berlarut-larut, semakin buruk baginya. Dia harus menyelamatkan Night Spirit sesegera mungkin. Namun, dia tidak bisa menembus pertahanan banyak tokoh perkasa hanya dengan tiga karakteristik Dharma tertinggi, apalagi mendekati roh malam dan menyelamatkan yang terakhir. Kenapa aku tidak berani? Anda hanya seorang dewa dao dan anda bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Beraninya kau mengancamku. Sosok perkasa dari sekter racun berjalan menuju Night Spirit dan mencibir. Beraninya kamu doktrin sesat datang dan memprovokasi saya juga. Aku akan mengubur kalian semua di sini hari ini. Tak satupun dari kalian akan bermimpi untuk kembali hidup-hidup. Petik 2 Niat membunuh di mata Suzimo meningkat saat dia berkata perlahan, karakteristik Dharma, sekering. Astaga! Tiga badan Dharma tertinggi tiba-tiba berkobar dengan api. Tubuh Dharma guntur terbakar dengan api merah. Tubuh Dharma rulai terbakar dengan api kemasan. Tubuh Dharma iblis surgawi terbakar dengan api hitam. Kotoran pada tiga badan Dharma tertinggi terbakar dengan cepat dan menghilang, mengubah kekuatan Dharma mereka menjadi sangat murni sekali lagi. Ketiganya bergerak pada saat yang sama dan menyatu dengan cepat dengan kekuatan api. Mereka menghilang dan membentuk bola api raksasa yang membara dengan api yang membubung ke udara. Bab 1303, Transcendensi Alam Ekstrim. Penyatuan karakteristik Dharma. Apa yang sedang terjadi? Di mana tiga karakteristik Dharma tertinggi desolate marsial? Kemana mereka pergi? Banyak sosok perkasa tubuh bersama melebarkan mata karena terkejut. Tiga karakteristik Dharma tertinggi Suzimo telah lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan bola api raksasa yang mengambang di tempat. Segera setelah itu, tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, bola api raksasa membentang perlahan dan sesosok muncul dengan cepat dari dalam dengan aura yang tak terhentikan. Bahkan Cakrawala tidak bisa menekan auranya yang deras. Bahkan tanah tidak bisa menahan tubuhnya yang besar. Seolah-olah sosok itu adalah raja abadi yang terbangun dari api, atau dewa yang lahir dari api. Di dunia, ia berkuasa dan kekuatannya sangat besar, memancarkan aura yang menakutkan. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama di sekitarnya merasa jantung mereka berdetak kencang karena aura itu. Apa itu? Ekspresi para ahli dari enam ras primordial yang awalnya menonton berubah drastis. Pangeran ketiga gagak emas terkejut saat dia berlari tegak dan berseru. Para ahli lainnya memiliki ekspresi yang sama suramnya saat mereka menatap sosok itu dengan tatapan waspada di wajah mereka. Beberapa ahli bahkan mengungkapkan sedikit ketakutan di kedalaman mata mereka. Sosok itu naik dan tumbuh terus-menerus dan dalam sekejap mata, tingginya 90 kaki. Saya sudah mendapatkannya. Sosok perkasa dari ras mata surgawi menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Daulor Desolate Marsial menggabungkan tiga karakteristik Dharma tertingginya karena dia ingin menyingkat karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang baru dan mematahkan belenggu alam ekstrim. Tanda seru petik 2. Menerobos alam ekstrim. Para ahli lain dari enam ras primordial bergidik. Itu tidak mungkin. Dewa Hanling menggelengkan kepalanya. Sembilan adalah angka ekstrim dan karakteristik Dharma Langit dan Bumi menjadi tertinggi pada ketinggian 90 kaki. Sepanjang sejarah, tidak pernah ada orang yang bisa melampaui alam ekstrim dan menyingkat karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang tingginya lebih dari 90 kaki. Sembilan adalah angka yang ekstrim, itu seperti daul alam semesta yang tak tergoyahkan. Itu seperti jurang surgawi yang tidak bisa dilintasi. Di ranah pendirian yayasan, seseorang dapat mencapai ranah pendirian yayasan ekstrim dengan membuka sembilan meridian, itulah batasnya. Mencoba menerobos belenggu daul yang hebat itu sama saja dengan menentang surga. Belum tentu. Sosok perkasa dari Ras Anggur Darah berkata perlahan, perpaduan tiga karakteristik Dharma tertinggi terlalu kuat. Ada kemungkinan itu benar-benar melampaui alam ekstrim. Petik 2. Ledakan Saat sosok perkasa dari Ras Anggur Darah mengatakan itu, karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 90 kaki naik sekali lagi dan tumbuh hingga ketinggian 91 kaki. Retakan, retakan, retakan. Serangkaian retakan terdengar dari karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Seolah-olah telah terlepas dari belenggu daul yang hebat, auranya menjadi semakin mengamuk. Ini, kerumunan terkejut. Mereka telah menyaksikan pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada generasi ini, seorang kultifator telah menembus belenggu daul yang agung untuk menyingkat karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang melampaui 90 kaki. Ledakan Ledakan lain terdengar dari tubuh karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Dalam sekejap mata, itu tumbuh dengan kaki lain. 92 kaki Ledakan 93 kaki Ledakan 94 kaki Dengan setiap kaki lebih tinggi, aura yang dilepaskan oleh karakteristik Dharma Langit dan Bumi akan meningkat. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, karakteristik Dharma Langit dan Bumi tumbuh hingga ketinggian 99 kaki sebelum berhenti. 99 Ekstrim dari Alam Ekstrim Tubuh Dharma Langit dan Bumi terbakar dengan api yang mengamuk dan berdiri tegak di dalam. Dengan tiga kepala dan enam tangan, ia menggunakan cambuk guntur, sabit iblis surgawi dan platform lotus penciptaan seperti makhluk surgawi yang bertarung melawan surga. Seluruh lembah langit dan bumi tampaknya telah terdiam. Seolah-olah semua pembudidaya, termasuk para ahli dari enam ras primordial, terpana oleh aura karakteristik Dharma Langit dan Bumi dan terdiam. Suzimo memandang karakteristik Dharma Langit dan Bumi dengan ekspresi tenang. Terlepas dari kemajuan dalam kultifasinya dalam seratus tahun terakhir, keuntungan terbesarnya adalah menemukan kemungkinan menggabungkan tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Dia pernah berpikir bahwa 90 kaki tertinggi mungkin bukan batas dari karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Fakta bahwa itu belum pernah terjadi sebelumnya tidak berarti bahwa itu tidak mungkin. Namun, seseorang harus memiliki kekuatan yang sangat besar jika mereka ingin melampaui alam ekstrim atau tertinggi. Bahkan dengan bakat dan kultifasinya, dia hanya membentuk tiga karakteristik Dharma tertinggi setelah mendapatkan begitu banyak kesempatan dan pertemuan. Itu sama untuk Biksu Daming dari Kuil Kuno Grand Primordium. Kekuatan tempur Biksu Daming sangat menantang dan dia adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi Su Zemo hingga titik kultifasinya ini. Lebih jauh lagi, dia bahkan lebih kuat dari Su Zemo dengan empat karakteristik Dharma tertinggi. Namun, baik itu dia atau Biksu Daming, tak satupun dari mereka dapat menyingkat karakteristik Dharma Langit dan Bumi tertinggi yang melampaui 90 kaki. Oleh karena itu, Su Zemo menduga bahwa kultifasi normal tidak akan mampu menembus belenggu alam ekstrim. Jika dia ingin melepaskan diri dari belenggu itu, dia harus mengambil jalan lain. Kemungkinan itu adalah perpaduan karakteristik Dharma-nya. Namun, tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi Su Zemo berasal dari Sekte Dao yang berbeda dari Tao Abadi, Buddha, dan Iblis. Sangat sulit untuk menggabungkan mereka. Dia harus menemukan tempat kompatibilitas atau lebih tepatnya, kesamaan antara tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Kesamaan itu adalah api. Su Zemo telah mengolah sutra hati api merah dan membudidayakan tiga api dao dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Menggunakan tiga api dao sebagai media, dia membakar tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi dan melahirkan karakteristik Dharma baru melalui api, itulah karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 99 kaki saat ini. Beraninya sekelompok mayat membusuk memprovokasi saya. Su Zemo melihat lusinan mayat pertempuran tidak jauh dan berteriak, bakar mereka. Tiga kepala membuka mulut mereka pada saat yang sama dan meludahkan tiga bola api yang menghamuskan kelusinan mayat pertempuran. Tidak hanya karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang menyatu dengan tiga karakteristik Dharma tertinggi, tetapi juga menyatu dengan tiga api dao. Nyala api yang dimuntahkan dengan santai adalah api sama di dao. Glabela Su Zemo bersinar dan api roh esensi lainnya meledak, memasuki api sama di dao. Api catur di dao turun ke dunia dan menelan lusinan mayat pertempuran secara instan. Sebelum ini, bahkan jika mayat pertempuran dipukuli oleh karakteristik Dharma tertinggi Su Zemo dan penuh dengan lubang, mereka memiliki kekuatan tempur dan terus maju tanpa kelelahan atau rasa sakit. Mayat pertempuran itu tidak memiliki kecerdasan dan bahkan buddhisme tidak dapat memurnikan mereka. Namun, ketika mereka ditelan oleh api catur di dao, mayat pertempuran berjuang dan melolong di tempat seolah-olah mereka sangat kesakitan. Mayat pertempuran kebal terhadap senjata, air dan api. Bahkan api sama di dao api ekstrim tidak dapat membakar mayat-mayat pertempuran itu. Namun, itu berbeda untuk catur di dao fire milik Su Zemo. Darah nanah mengalir terus-menerus dari mayat pertempuran. Namun, saat mengalir keluar, itu dibakar menjadi abu oleh api catur di dao. Tidak peduli bagaimana mayat pertempuran berjuang, api dao di tubuh mereka tidak akan padam. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, lusinan mayat pertempuran berubah menjadi abu dan menghilang ke dunia. Tiga sosok perkasa dari kultus penyempurnaan mayat yang mengendalikan mayat pertempuran menjadi pucat. Semua upaya mereka hingga titik kultivasi mereka dihabiskan untuk lusinan mayat pertempuran. Sekarang Su Zemo membakar mereka menjadi abu, itu setara dengan menghancurkan 10 ribu tahun kultivasi mereka. Pukulan itu terlalu hebat. Untuk sosok perkasa dari kultus penyempurnaan mayat, kehilangan mayat pertempuran berarti bahwa kekuatan tempurnya berkurang secara signifikan, membuatnya tidak berbeda dari sosok perkasa tubuh bersama biasa. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi Su Zemo mengayunkan cambuk guntur di tangannya ke depan dengan kejam. Cambuk itu tampaknya telah melintasi kekosongan dan mencambuk tiga sosok perkasa dari kultus penyempurnaan mayat. Piyak. Cambuk itu tidak hanya mengandung kekuatan guntur yang menakutkan, ada juga api catur adidao. Seketika, tiga figur perkasa kultus penyempurnaan mayat terkoyak dan roh esensi mereka dibakar menjadi abu di udara. Bab 1304, tak terkalahkan. Lebih dari 10 mayat pertempuran dibakar menjadi abu dan beberapa sosok perkasa tubuh bersama yang tidak bisa mengelak tepat waktu dan ditelan oleh api catur adidao bahkan lebih sial. Dalam beberapa nafas, mereka dibakar menjadi ketiadaan oleh api catur adidao dan tubuh serta roh esensi mereka dihancurkan. Banyak sosok perkasa mundur secara naluriah karena terkejut. Dengan satu pemikiran dari Suzimo, karakteristik Dharma Langit dan Bumi melangkah menuju roh malam dengan dia tepat di belakang. Sosok perkasa dari Zephyr Thunder Palace yang menghalangi jalannya baru saja memanggil senjata dharmiknya ketika Heavenly Vien Skite menebas. DENTANG. Percikan terbang saat Sabit Vien Surgawi bertabrakan dengan senjata dharma. Sosok perkasa istana Guntur Zephyr bergidik dan suara tulang dan tendon retak bisa terdengar dari tubuhnya. Tak lama, lengannya ambruk lemas. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 99 kaki lebih dari satu tingkat di atas karakteristik Dharma tertinggi dalam hal kekuatan. Awalnya, banyak sosok perkasa tubuh bersama dapat membatasi Suzimo di tempat dan menekan tiga karakteristik Dharma tertinggi dengan mantap. Namun, karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang menyatu yang melampaui alam ekstrim ini memiliki kekuatan yang sepenuhnya di atas alam tubuh bersama. Of! Sabit Iblis Surgawi menebas dengan momentum dan sosok perkasa dari istana Guntur Zephyr terbelah menjadi dua. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati. Mengandalkan fisiknya yang kuat dan garis keturunan yang mengejutkan, sosok perkasa dari biara berlian menggunakan staff berlian yang tidak bisa dihancurkan dan ingin menghentikan Suzimo di jalurnya. Karakteristik Dharma Suzimo menggunakan platform lotus penciptaan dan menabrak kepala sosok perkasa biara berlian. Ledakan Platform lotus penciptaan bertabrakan dengan staff berlian dengan ledakan keras. Sosok perkasa dari biara berlian berteriak kesakitan dan telapak tangannya robek. Darah menyembur keluar dan staff berliannya terbang dari tangannya. Om! Dia ingin mundur, tetapi karakteristik Dharma Suzimo lebih cepat dan melantunkan bahasa Sansekerta. Platform lotus penciptaan menghancurkannya menjadi debu dan darah berceceran di tempat. Pada waktu bersamaan, lengan lain dari karakteristik Dharma langit dan bumi melambai dan mencambuk sosok perkasa tubuh bersama lainnya dengan cambuk guntur yang berkobar dengan api yang mengamuk. Iyak! Sosok perkasa tubuh bersama dicambuk sampai mati dan roh esensinya dihancurkan. Karakteristik Dharma langit dan bumi setinggi 99 kaki melepaskan kekuatan tempur mengerikan yang tak terbayangkan yang bahkan tokoh perkasa dari sekte super tidak dapat bertahan. Ini praktis adalah iblis surgawi tertinggi yang bisa menyapu semuanya. Kemanapun dia lewat, banyak sosok perkasa kewalahan. Darah mewarnai separuh langit menjadi merah, sangat tragis karena figur perkasa di mana-mana menumpahkan darah. Angka jatuh dari udara satu demi satu. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 sosok perkasa tubuh bersama tewas di tangan karakteristik Dharma langit dan bumi Suzimo. Bahkan lembah surga dan bumi dicat merah dari darah. Ketika dia menyadari itu, senyum di wajah rahasia surgawi tampak semakin dalam. Apa yang Anda tertawakan? Ketika dia melihat senyum di wajah rahasia surgawi, kebencian di hati Yan Bei Chen menjadi lebih mengamuk dan kaya. Seolah-olah dia telah kembali ke hutan bambu di Benua Tengah, pada saat kematian Pian Ran. Jika bukan karena orang di depannya, lokasi mereka tidak akan terungkap. Jika bukan karena orang di depannya, Pian Ran tidak akan mati. Karena kamu sendiri yang melompat, aku akan membunuhmu lebih dulu. Ki iblis di Yan Bei Chen meningkat dan sabar iblis kebencian berdengum dan gemetar. Auranya naik sekali lagi dan melepaskan bayangan pedang hitam pekat yang tak berujung menuju rahasia surgawi. Dalam kebencian tak berujung itu, bahkan ada niat membunuh yang mengerikan. Rahasia surgawi terkejut. Tidak heran mengapa sutra kebencian adalah teknik iblis nomor satu di zaman kuno. Semakin kuat kebencian di hati seseorang, semakin menakutkan ki iblis kebencian dan semakin kuat kekuatan tempur mereka. Selanjutnya, ledakan Yan Bei Chen tidak hanya berisi kekuatan sutra iblis kebencian, tetapi juga kekuatan asura. Penggabungan dari dua teknik kultifasi iblis membentuk niat pedang yang kuat dari kebencian dan pembunuhan, menelan rahasia surgawi di dalam. Awalnya, rahasia surgawi masih bisa berurusan dengan Yan Bei Chen. Namun, setelah Yan Bei Chen melepaskan serangan ini, rahasia surgawi merasakan kulit kepalanya tergelitik seolah-olah bencana sedang mendekat. Tidak baik. Senyum di wajah rahasia surgawi hilang dan ekspresinya menjadi gelap. Niat pedang ini terlalu kuat, aku tidak bisa mengalahkannya. Dia sudah bisa merasakan bahwa kekuatan niat pedang itu telah melampaui batas alam tubuh bersama. Kabut pemusnahan. Rahasia surgawi berteriak dan kekuatan Dharma yang kaya melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk kabut abu-abu di sekelilingnya. Sosoknya menghilang ke dalam kabut tak lama, menghilang ke dalam kehampaan. Uff, uff, uff. Satu demi satu, Ki Iblis Kebencian dan Ki Iblis Asura menusuk ke dalam kabut dan melayang keluar dengan cepat, seolah-olah terkena dampak yang sangat besar. Seberapa menakutkan niat pedang yang diciptakan oleh teknik Iblis Kebencian dan Asura. Itu sudah menyegel semua jalur pelarian rahasia surgawi. Rahasia surgawi tidak menyangka bahwa satu senyumannya akan menimbulkan kebencian dan kemarahan besar Yan Bei Chen. Betapa gila! Dia kehilangan ketenangannya sejenak di dalam kabut dan mengutuk secara internal saat kilatan darah melintas di matanya. Niat pedang terlalu ganas sehingga dia tidak bisa melepaskan diri bahkan dengan teknik melarikan diri dari Istana Enigma. Tiba-tiba, sinar darah melintas melalui kabut. Dalam sekejap, sinar darah melesat keluar dari celah antara niat gabungan kebencian dan Asura Iblis kisabar dengan lebar rambut. Kabut menghilang dan sosok rahasia surgawi menghilang. Sinar darah berhenti di kejauhan dan mengungkapkan penampilan aslinya, rahasia surgawi yang telah melarikan diri. Pada saat itu, ekspresi rahasia surgawi sangat mengerikan dan beberapa luka berdarah muncul di tubuhnya saat dia menatap Yan Bei Chen dengan ketakutan yang tersisa. Ekspresi Yan Bei Chen dingin dan dia tidak mengambil inisiatif untuk mengejar. Dia tahu betul bahwa mengingat metode rahasia surgawi, jika yang terakhir memilih untuk menggunakan teknik melarikan diri ini, akan sulit baginya untuk mengejar dalam waktu singkat. Dia tidak bisa membiarkan pedang abadi melarikan diri hanya untuk memburu rahasia surgawi. Pedang abadi harus mati hari ini. Yan Bei Chen berbalik sekali lagi dan menyerang sekte pedang. Jika Suzimo telah melihat apa yang terjadi sebelumnya, dia akan terkejut mengetahui bahwa teknik melarikan diri yang digunakan rahasia surgawi adalah teknik yang sangat dia kenal, blood escape. Api ungu, kamu menghianati sekte dan melukai rekan sektemu. Hari ini adalah hari di mana kamu akan dieksekusi. Di sisi lain, api ekstrim berteriak dan menyalurkan roh esensinya hingga batasnya. Api sama di dao meningkat. Aliran kekuatan api yang tak berujung membakar tubuh dan garis keturunan purple flame. Ahahahahaha. Purple flame mengangkat kepalanya dan melolong dengan ekspresi sedih. Api menyembur dari mulutnya yang terbuka dan dagingnya terbelah saat dia terbakar tanpa bisa dikenali. Alasan untuk ini juga karena dia telah mengolah sutrafian pemurnian darah sebelumnya. Kalau tidak, dia akan dibakar menjadi abu sejak lama. Namun, dia tidak berhasil menyerap kekuatan garis keturunan dari tempat ini. Dengan demikian, kekuatan dharmanya habis dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Api sama di dao membakar dari dalam keluar dan menelannya sepenuhnya. Di udara, sosok purple flame menghilang, meninggalkan bola api raksasa berbentuk manusia. Perlahan-lahan, bola api itu kehilangan semua tanda kehidupan dan berubah menjadi bunga api yang bertebaran. Extreme fire memiliki ekspresi yang bertentangan ketika dia melihat itu, dia tidak merasa sebahagia yang dia kira. Bagaimanapun juga, purple flame adalah kakak laki-laki seniornya. Faktanya, dia bahkan dapat mengingat adegan kakak senior api ungu yang menuntunnya di jalur kultivasi ketika dia pertama kali bergabung dengan 100 sekte penyempurnaan. Siapa yang mengira bahwa seiring berjalannya waktu, mereka berdua akan semakin terpisah dan mencapai titik di mana mereka tidak dapat didamaikan. Pada akhirnya, api ungu mati di tangannya. Jalur kultivasinya panjang dan urusan dunia tidak dapat diprediksi, berapa banyak orang yang bisa bertahan pada akarnya. Bab 1305, Penampilan Ras Primordial Dikelilingi oleh ki iblis yang menakutkan dari kebencian dan asura, Yan Bei Chen menyerang pedang abadi sekali lagi. Uff, uff, uff. Dua teknik iblis yang menakutkan dari sutra kebencian dan sutra asura sudah disalurkan kebatasnya. Yan Bei Chen sepertinya sedang menginjak lautan darah dengan aura jahat yang deras. Banyak tokoh perkasa dari sekte pedang tidak bisa bertahan dari serangan Yan Bei Chen sama sekali. Memegang sabar iblis kebencian, asura menyerupai kaisar iblis kuno yang terlahir kembali dan banyak tokoh perkasa dari sekte pedang jatuh satu demi satu. Niat pedang yang mengejutkan dan niat pedang tak bernyawa sama sekali tidak bisa bertahan melawan ketajaman sabar iblis kebencian. Dalam sekejap mata, hanya ada sedikit lebih dari 10 angka perkasa yang tersisa dari lebih dari 30 di kelompok sekte pedang. Selanjutnya, setiap sosok perkasa dari sekte pedang memiliki ekspresi panik dan mundur terus-menerus. Meskipun sosok perkasa tubuh bersama memiliki vitalitas yang sangat besar dan bahkan dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus, bagaimana mungkin seseorang dapat terluka parah melawan sabar iblis kebencian. Mereka semua akan mati. Untuk beberapa tokoh perkasa, mereka telah berkultivasi lebih dari 10 ribu tahun pada titik ini, tidak ada dari mereka yang ingin mati di sini begitu saja. Beberapa tokoh perkasa dari sekte pedang berbalik dan melarikan diri, tidak lagi berani melawan Yan Bei Chen. Pedang abadi berdiri di tengah kerumunan, merasa semakin khawatir saat dia melihat wajah-wajah asing di sampingnya dengan memohon. Wajah-wajah asing itu adalah sosok perkasa dari enam ras primordial. Namun, mereka telah mengubah penampilan mereka dan menyembunyikan tubuh asli mereka. Pada saat itu, para ahli dari enam ras primordial memiliki ekspresi muram saat mereka bangkit bersamaan. Aku tidak bisa menonton lagi. Aku harus bergerak dan membunuhnya. Dewa Han Ling berkata perlahan. Betul sekali. Jika dia dibiarkan terus tumbuh, dia akan menjadi ancaman yang tak terbayangkan bagi ras primordial kita. Sosok perkasa dari ras mata surgawi mengangguk juga. Rekan Taois, terima kasih atas bantuan Anda. Aku pasti akan mengingat anugerah penyelamatmu. Pedang abadi senang, berpikir bahwa para ahli dari enam ras primordial akan berurusan dengan Yan Bei Chen. Ketika dia mendengar itu, pangeran ketiga gagak emas tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi menghina. Sejujurnya, tidak satu pun dari mereka dari enam ras primordial yang menganggap serius pembudidaya manusia, bahkan jika mereka adalah sosok perkasa. Meskipun pedang abadi terkenal di dunia kultifasi, di mata pangeran ketiga gagak emas dan yang lainnya, dia mirip dengan semut, siapa yang akan peduli tentang hidup atau matinya? Siapa namamu lagi? Pangeran ketiga gagak emas mengulurkan tangan dan menepuk pipi pedang abadi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggil kami dengan setara. Hidup atau matimu tidak ada hubungannya dengan kami, Fufu. Pedang abadi pernah menjadi murid tituler sekte pedang. Bahkan jika roh esensinya terluka, dia adalah sosok perkasa. Tapi sekarang, pipinya ditampar oleh pangeran ketiga gagak emas. Senyum di wajah immortal SWAT membeku. Sampai titik kultifasinya ini, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Jika itu orang lain, dia akan segera melakukan serangan balik jika mereka berani melakukan ini padanya. Dia akan menggunakan segala cara untuk menyiksa mereka sampai mati dan membakar tulang mereka menjadi abu. Namun, orang di depannya adalah pangeran ketiga gagak emas. Di samping putra mahkota ketiga gagak emas adalah sosok perkasa tubuh bersama dari ras primordial lainnya juga. Jika dia menunjukkan sedikit pembangkangan, dia akan dibunuh oleh para ahli dari enam ras primordial sebelum Yan Bei Chen bisa tiba. Pangeran ketiga gagak emas mengabaikannya dan pergi bersama para ahli ras primordial lainnya tak lama kemudian, menuju Susimo. Pedang abadi tidak bergerak sama sekali dan mencengkeram tinjunya dengan erat. Tubuhnya sedikit gemetar dan wajahnya memerah. Bahkan setelah enam ras primordial pergi, dia tidak mengatakan apa-apa, dia membiarkan martabatnya diinjak-injak menjadi debu oleh pihak lain. Pedang abadi menggertakan giginya dan menatap Yan Bei Chen yang menyerbu dari jauh dalam diam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Yan Bei Chen. Jika Yan Bei Chen berada di posisinya, Yan Bei Chen pasti akan berani mengangkat pedangnya melawan enam ras primordial. Namun, dia bahkan tidak berani mengungkapkan sedikitpun ketidaksenangan di medan perang lain. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi Susimo tak terkalahkan dan tak terkalahkan, tidak ada sosok perkasa tubuh bersama yang bisa menghentikannya. Sosok perkasa dari Sekte Racun yang menyatakan bahwa dia ingin membunuh roh malam dengan racun sebelumnya takut kehabisan akal dan mundur dengan tergesa-gesa. Di mana kamu bisa lari? Teriak Susimo. Karakteristik Dharma Langit dan Buminya mengayunkan cambuknya dan merobek kekosongan, mencambuk sosok perkasa Sekte Racun menjadi beberapa bagian dan yang terakhir mati di tempat. Setelah serangkaian pembunuhan, Susimo sekarang sangat dekat dengan Night Spirit. Tatapannya meningkat dan cambuk guntur melingkar, ingin menarik Night Spirit dari tanah. Tiba-tiba, pohon anggur berwarna darah muncul dan mencambuk-cambuk guntur dengan aura yang sangat jahat. Kekuatan guntur dan api sama didau meledak seketika. Pohon anggur berwarna darah menyempit dan permukaannya hangus hitam. Namun, fondasinya tidak terluka. Namun, kekuatan cambuk guntur benar-benar hilang. Tanpa berpikir, karakteristik Dharma Surga dan Bumi setinggi 99 kaki milik Susimo melangkah maju dan mengayunkan lengannya, menabrak platform lotus penciptaan. Pada saat yang sama, Sabit Iblis Surgawi juga turun. Waktu yang tepat. Sebuah sosok melintas dan berubah menjadi bentuk aslinya. Rambut emasnya menari dan mata hijaunya dalam, penuh dengan kidara emas. Guyuran. Suara tsunami menggema dari tubuh sosok itu. Darah tsunami. Sosok itu tidak menggunakan senjata Dharma apapun dan hanya meninju ke arah platform lotus penciptaan dengan tangan kosong. Kerumunan terkejut ketika mereka melihat itu. Bahkan senjata Dharma tokoh perkasa mungkin tidak dapat bertahan melawan kekuatan karakteristik Dharma Susimo, apalagi tubuh daging. Ledakan. Ledakan keras terdengar ketika platform lotus penciptaan bertabrakan dengan tinju orang itu. Meskipun sosok itu mundur setengah langkah, tinjunya masih utuh dan platform lotus penciptaan juga ditolak. Pria berambut emas itu melambaikan tangannya dan menyeringai. Itu memang sedikit menyakitkan. Dia hanya merasakan sedikit rasa sakit menerima platform lotus penciptaan dengan tangan kosong. Di sisi lain, Sabit Fien Surgawi diblokir oleh sinar dingin saat menebas dan bunga api terbang. Sosok tinggi berdiri di udara dengan wajah hijau dan memamerkan taring yang sangat mengerikan. Sepasang sayap daging hitam pekat tumbuh dari punggungnya dan dia memegang dua pedang Sabit dengan lekukan mengejutkan yang bersinar dengan kilatan dingin. Ras primordial akhirnya muncul. Suzimo sangat akrab dengan dua ras yang menyerang nanti. Makhluk berambut emas, bermata hijau itu berasal dari ras dewa. Yang memiliki ras hijau, tarim dan sayap terbuka berasal dari ras raksasa. Hal yang menghalangi cambuk gunturnya adalah tanaman yang sangat jahat yang melambai tanaman merambat berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pohon anggur seperti pembuluh darah yang tebal. Di bagian atas tanaman merambat adalah wajah manusia tanpa hidung atau mata. Hanya ada mulut raksasa dengan taring tajam yang terjalin satu sama lain dan bersinar dingin, seolah-olah mereka bisa mengiris semuanya. Meskipun Suzimo belum pernah melihat makhluk ganas ini sebelumnya, dia samar-samar bisa menebak bahwa ini adalah salah satu ras primordial lainnya, Blutfin Rache. Legenda mengatakan bahwa ras anggur darah hidup dengan melahap darah semua makhluk hidup. Itu bahkan tidak menolak garis keturunan dari ras primordial lainnya. Setiap makhluk hidup yang mengembara ke wilayah ras anggur darah akan dicabik-cabik dan dimakan, diubah menjadi makanan untuk diri mereka sendiri tanpa tulang yang tersisa. Ini adalah makhluk yang sangat kejam. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia samar-samar mengingat sesuatu. Namun, pada saat itu, dia berada di tempat yang berbahaya dan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Night Spirit juga tidak bisa diselamatkan dan dia tegang. Dia tidak memiliki mood untuk memikirkannya dengan hati-hati dan pikiran itu menghilang secepat itu muncul. Bab 1306, Kematian Pedang Abadi Astaga! Cahaya kemasan melintas dan memancarkan aura yang membakar. Suhu yang dilepaskan oleh cahaya kemasan tampaknya bahkan lebih tinggi dari api sama didau. Itu sangat cepat dan berputar di sekitar karakteristik Dharma Surga dan Bumi Suzimo. Karakteristik Dharma Suzimo melambaikan enam tangannya tetapi tidak bisa meraih cahaya kemasan. Berdengung! Berdengung! Karakteristik Dharma Langit dan Bumi bergidik dan luka besar muncul di dadanya, kekuatan darmanya terkuras. Namun, karakteristik Dharma Langit dan Bumi ini telah melampaui alam ekstrim dan kekuatan darmanya telah dipadatkan. Api sama didau menyala dengan ganas dan menghentikan hilangnya kekuatan dharma secara instan. Cahaya kemasan berhenti dan mengungkapkan penampilan aslinya, itu adalah pangeran ketiga gagak emas. Hehehe! Pangeran ketiga gagak emas tertawa. Api pada karakteristik Dharma Anda benar-benar menarik. Itu hanya sedikit lebih lemah dari api Golden Crow ku. Ras gagak emas memiliki garis keturunan matahari dan tubuh mereka terbakar api. Mereka tinggal di atas laut timur dan di bawah pohon fusang, mereka adalah burung surgawi di era purba. Tidak hanya ras Golden Crow yang sangat cepat dan tidak kalah dengan ras raksasa, mereka bahkan memiliki api emas yang sangat menakutkan yang dapat membakar semua makhluk hidup. Tak satupun dari sosok perkasa tubuh gabungan yang hadir berani mendekati karakteristik Dharma Langit dan Bumi Suzimo, takut mereka akan ternoda oleh api sama didau. Namun, pangeran ketiga gagak emas tidak takut. Dia tidak hanya mendekati karakteristik Dharma Langit dan Bumi Suzimo, dia bahkan mengambil kesempatan untuk mengungkapkan kaki gagak emasnya dan menggores luka raksasa di dada karakteristik Dharma. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi Suzimo diblokir oleh hanya empat ahli dari ras primordial. Garis keturunan ras primordial kuat dan mereka adalah makhluk hidup tertua. Sosok perkasa tubuh bersama dari ras primordial memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan leluhur setengah bela diri dari ras manusia. Monster tubuh bersama terkuat yang menjelma di antara ras primordial dengan garis keturunan paling murni bahkan bisa menekan leluhur setengah bela diri dari ras manusia. Meskipun karakteristik Dharma Langit dan Bumi Suzimo telah melampaui alam ekstrim, ia tidak dapat bertahan melawan kekuatan leluhur setengah bela diri. Night Spirit berjarak seratus kaki. Biasanya, seratus kaki adalah jarak yang sangat pendek. Tapi sekarang, ada ratusan makhluk dari ras primordial di antaranya dan lusinan dari mereka semua adalah ahli tubuh konjoin. Seratus kaki itu seperti jurang yang tak dapat diatasi. Pedang abadi, bayar dengan nyawamu. Saat itu, raungan terdengar tidak jauh. Seketika, ki iblis yang bergemuruh melonjak ke langit, menghapus langit dan hitam pekat seperti tinta, seluruh dunia meredup. Bahkan para ahli dari enam ras primordial melirik ke samping. Di bawah niat membunuh Yan Bei Chen, pedang abadi sudah tertutup luka dan wajahnya pucat pasi. Yan Bei Chen melangkah maju dan menebas dengan hatret Vien Sabre di tangannya. Seketika, itu turun ke kepala pedang abadi dengan ki iblis yang deras seolah-olah ingin melahapnya ke dalam lumpur. Ah! Pedang abadi memekik dengan ekspresi mengancam saat wajahnya berkerut. Mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan, pedangnya berdengung dan melepaskan enam pola dharma berbeda yang menghalangi Sabre iblis kebencian. Dentang! Suara benturan logam bergema dengan cara yang menusuk telinga. Pedang dan pedang bentrok sementara Yan Bei Chen dan pedang abadi berdiri tanpa bergerak. Seketika, dunia seolah berhenti. Jepret. Pedang itu patah. Segera setelah itu, luka di pedang abadi pecah dan memuntahkan kabut darah. Matanya redup dan kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Tebasan kebencian Yan Bei Chen menghancurkan semua kekuatan hidup di tubuh pedang abadi. Tebasan itu melepaskan semua kebencian di hati Yan Bei Chen selama ini, Immortal Sword tidak bisa bertahan sama sekali. Bahkan senjata darmik takdir miliknya diputus oleh Sabre iblis kebencian. Fufu, Fufu. Mulut pedang abadi berkedut seolah-olah dia ingin tertawa. Namun, darah mendidih mengalir keluar dari mulutnya dan mengeluarkan suara aneh. Bebahkan jika kamu membunuhku, kakamu juga tidak bisa menghidupkan kembali sel asteris T itu. Pedang abadi memiliki ekspresi gila dan tergagap, kakau, kalah, ha ha, ha ha ha. Tawa Immortal Sword tiba-tiba berhenti saat seluruh tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Tubuh dan jiwanya hancur tanpa sisa mayat. Meskipun pedang abadi tahu bahwa dia akan mati, dia tidak ingin Yan Bei Chen merasa baik sebelum kematiannya. Dia paling pandai bermain dengan hati orang. Jika tidak, orang-orang seperti Kin Pian Ran dan Daulor Cloud Rain tidak akan mati di tangannya. Kata-kata terakhirnya benar-benar menyentuh titik sakit Yan Bei Chen. Aku kalah, aku kalah. Meskipun pedang abadi dieksekusi, Yan Bei Chen tidak merasa bahagia seperti yang dia bayangkan. Dia gemetar dengan ekspresi sedih dan jatuh ke dalam rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri yang tak ada habisnya. Pikirannya tampak kosong saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar, Pian Ran. Anda tidak dapat menghidupkan kembali. Itu semua salahku. Fuh-fu. Ketika dia melihat itu, pangeran ketiga gagak emas mencibir. Dari kelihatannya, orang itu tidak mengancam dan tidak layak untuk kita serang. Betul sekali. Ini hanya kebencian kedua. Dia tidak mengancam dan akan bunuh diri cepat atau lambat. Sosok perkasa dari ras mata surgawi berkata dengan acuh tak acuh. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Sutra kebencian memang sangat kuat. Yan Bei Chen mewarisi warisan kebencian Kaisar Iblis dan kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial. Dia bisa dianggap sebagai kebencian Kaisar Iblis kedua. Namun, apa yang terjadi dengan kebencian Kaisar Vien? Semakin dalam Yan Bei Chen mengolah sutra kebencian, semakin sulit baginya untuk melepaskan diri. Saat ini, dia hanya akan jatuh ke dalam rasa sakit yang memusingkan ini ketika dia memikirkan Kien Pian Ran. Seiring berjalannya waktu, jika dia tetap tenggelam dalam rasa sakit itu, dia mungkin tidak akan pernah sadar kembali dan membuat pilihan yang sama dengan Dao Lord Hatred. Dia akan bunuh diri. Su Zemo tidak berani memikirkannya dan dia tidak memiliki energi untuk saat ini. Itulah bahaya yang mungkin dihadapi Yan Bei Chen di masa depan. Saat ini, hal terpenting bagi Su Zemo adalah menyelamatkan Night Spirit dan melarikan diri dari tempat ini. Zemo, biarkan aku membantumu. Saat itu, Extreme Fire baru saja membunuh Purple Flame dan merasakan kondisi Su Zemo bergegas tanpa ragu-ragu. Hati-hati, Tuan. Ekspresi Su Zemo berubah saat dia mengingatkan dengan tergesa-gesa. Meskipun api ekstrim baru saja memasuki alam tubuh bersama selama lebih dari 100 tahun, tubuhnya telah menyatu dengan karakteristik Dharma tertinggi dan kekuatan darmanya kuat. Kekuatan tempurnya juga berada di puncak ranah tubuh bersama. Bahkan melawan figur perkasa tubuh bersama dari sekte super, api ekstrim tidak akan dirugikan. Tapi sekarang, orang-orang di depan Su Zemo semuanya ahli dari ras primordial dan kekuatan tempur mereka telah jauh melampaui ranah tubuh bersama. Sosok perkasa dari ras mata surgawi berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya tanpa bergerak. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di glabela dari Heavenly Eye Mighty Figure. Seolah-olah mata telah terbuka dan rune misterius dan kuat yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam, seolah-olah mereka mengandung kekuatan terkuat di dunia. Seluruh lembah langit dan bumi bergetar ketika mata itu terbuka. Gunung itu retak dan kerikil berguling. Kerumunan terkejut. Kekuatan macam apa itu? Satu mata sudah cukup untuk menyebabkan keributan seperti itu. Sebuah cahaya gelap keluar dari mata dan tiba seketika. Saat Extreme Fire bergerak, jantungnya berdetak kencang dan dia merasakan bahaya yang kuat. Tanpa ragu, dia melindungi Destiny Darmic Weapon miliknya, Weapon Tripod, di depannya. Pada saat yang sama, cahaya gelap turun dengan aura destruktif. Dentang. Cahaya gelap menghantam Tripod senjata api ekstrim dengan ledakan keras. Extreme Fire bergidik dan sosoknya mau tidak mau terbang kembali saat dia meludahkan seteguk besar darah dengan ekspresi pucat. Lapisan pertama Tripod senjatanya ditembus oleh cahaya gelap. Untuk bisa menembus senjata Darmic sosok perkasa takdir api ekstrim dengan satu tatapan, seberapa menakutkan kekuatan di mata itu. Bab 1307, Kaulah yang memiliki harapan kematian. Alasan mengapa sembilan ras primordial disebut sembilan ras primordial dan menguasai dunia adalah karena masing-masing dari mereka memiliki warisan dan kemampuan yang sangat kuat. Manusia pada dasarnya lemah. Bahkan di masa jayanya, mereka mungkin tidak bisa membunuh binatang buas. Namun, itu berbeda untuk primordial Nine Raches. Ketika ras ini lahir, mereka memiliki kemampuan bawaan yang kuat. Misalnya, ras gagak emas lahir dengan tiga kaki dan bisa melebarkan sayap dan terbang, menggunakan api dewa matahari. Ras gagak emas bahkan bisa membunuh binatang buas dan iblis dengan mudah, apalagi binatang buas. Ras naga lahir dengan taring dan cakar yang tajam dan menguasai lima elemen. Setiap ras menghususkan diri dalam kemampuan yang berbeda. Misalnya, meskipun garis keturunan dan fisik ras mata surgawi jauh lebih unggul daripada manusia, mereka hanya berperingkat di tengah sembilan ras primordial. Teknik terkuat dari ras mata surgawi adalah mata pada glabela mereka. Mata itu juga dikenal sebagai mata surgawi, tempat berkumpulnya kekuatan terkuat dari ras mata surgawi. Itu juga asal-usul nama ras mereka, mata surgawi. Teknik visual ras mata surgawi adalah yang terkuat di antara 10.000 ras. Meskipun itu hanya cahaya gelap, itu berasal dari mata surgawi. Jika itu adalah sosok perkasa tubuh bersama lainnya, mereka akan mati dengan sekali pandang dari sosok perkasa dari ras mata surgawi ini. Kekuatan tempur bawaan ekstrim fire adalah yang teratas di antara umat manusia. Namun, dia baru saja memasuki ranah tubuh konjoin dan masih jauh lebih rendah daripada sosok perkasa dari ras mata surgawi yang menyerang. Senjata darmik takdir api ekstrim dihancurkan dan itu melibatkan dan melukainya dengan parah. Bahkan, dia jatuh dari udara tak terkendali dengan ekspresi putus asa. Grandmaster Dao Lord Scarlet Star berseru dan bergegas maju untuk melindungi ekstrim fire. Cepat dan bawa Tuan pergi dari tempat ini. Su Zemo segera mengirim transmisi suara ke Dao Lord Scarlet Star. Paman Tuan, tapi kamu. Dao Lord Scarlet Star memiliki ekspresi ragu-ragu. Jika kalian terseret ke dalam pertempuran ini, bahkan seluruh seratus sekte penyempurnaan tidak akan mampu mengatasinya. Cepat pergi dan jangan berlama-lama di sini. Nada suara Su Zemo berubah lebih tergesa-gesa. Kekuatan tempur ekstrim fire sangat berkurang setelah dia terluka parah oleh sosok perkasa dari ras mata surgawi. Bahkan jika dia tinggal di sini, dia tidak bisa membantu dan bahkan mungkin mengalihkan perhatian Su Zemo. Pada pemikiran itu, Dao Lord Scarlet Star akhirnya mengambil keputusan dan berteriak, seratus sekte penyempurnaan, ikuti aku. Seratus sekte penyempurnaan adalah yang pertama mundur dari medan perang. Derek Senior pergi dengan para pembudidaya puncak etiril juga. Su Zemo mengirim transmisi suara lain. Untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman, seolah-olah dia telah mengabaikan sesuatu yang sangat penting. Lembah surga dan bumi ini membuatnya merasa tidak nyaman juga. Kegelisahan itu tidak datang dari enam ras primordial. Dao Lord Desolate Martial, fakta bahwa Anda dapat menyingkat karakteristik Dharma surga dan bumi yang melampaui alam ekstrim dan tingginya 99 kaki memang belum pernah terjadi sebelumnya. Dewa Hanling berkata perlahan, namun, kamu masih harus mati hari ini. Di depan kami enam ras primordial, karakteristik Dharma omong kosongmu bukanlah apa-apa. Raksasa Feng Tian mencibir dengan ekspresi mengancam. Ras dewa dan raksasa benar-benar memiliki ingatan yang buruk. Tatapan Su Zemo dingin saat dia berkata dengan membunuh, sepertinya aku belum cukup membunuh kalian di miriat Phenomenon City. Aku tidak cukup kejam. Bahkan melawan sekelompok makhluk dari ras primordial, aura Su Zemo tidak melemah sama sekali. Bahkan pedang abadi tidak berani mengatakan apa-apa setelah ditampar pipinya oleh seorang ahli ras primordial. Namun, Su Zemo tidak bisa menyembunyikan niat membunuhnya terhadap enam ras primordial. Berani. Kamu meminta kematian. Para ahli dari ras raksasa dan dewa berteriak. Ekspresi dewa Han Ling menjadi gelap seketika. Semut desolate marsial, kamu harus memiliki keinginan mati. Raksasa Feng Tian juga marah dan menjerit. Suara ras raksasa tajam dan tidak menyenangkan. Pertempuran di miriat Phenomenon City adalah penghinaan besar bagi ras raksasa dan dewa. Di dunia kultivasi, ras manusia merahasiakan pertempuran itu. Namun, itu tersebar luas di antara sembilan ras primordial dan ras raksasa dan dewa menderita gosip besar. Lagi pula, tidak mulia kalah dari manusia dan dimusnahkan sepenuhnya. Kaulah yang memiliki keinginan mati. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari kerumunan. Segera setelah itu, sosok yang tingginya lebih dari 30 kaki muncul. Itu bersinar dengan cahaya merah dan memancarkan aura yang membakar saat turun di belakang raksasa Feng Tian. Sosok itu sangat cepat dan muncul entah dari mana. Bahkan para ahli dari enam ras primordial di medan perang tidak dapat bereaksi, apalagi para pembudidaya di sekitarnya. Siapa di sana? Banyak ahli dari ras primordial hanya berhasil berteriak tepat waktu tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas penampilan sosok itu, mereka hanya bisa melihat garis kasarnya. Sosok merah tua itu tiba di belakang raksasa Feng Tian dan mengulurkan telapak tangannya tanpa ragu-ragu, memperlihatkan cakar tajam yang berkilauan dingin saat ia meraih kepala yang terakhir. Raksasa Feng Tian terkejut dan merasakan kulit kepalanya tergelitik. Tanpa berpikir dua kali, dia mengepakkan sayapnya dan melarikan diri kekejauhan. Kecepatan balapan raksasa terlalu cepat. Mereka adalah salah satu yang tercepat di antara sembilan ras primordial. Dalam sepersekian detik itu, raksasa Feng Tian berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan mencoba melepaskan diri dari selubung cakar yang mengancam itu. Tiba-tiba, lengan sosok itu berderak dan melebar tiga kaki. Seketika, itu menyusul raksasa Feng Tian dan menyambar sekali lagi. Of! Kabut darah dimuntahkan. Ah! Raksasa Feng Tian menjerit tragis. Reaksinya cukup cepat dan dia sudah mendorong teknik gerakannya hingga batasnya. Meski begitu, sosok itu mengejarnya dan merobek salah satu sayap dagingnya dengan cakarnya yang tajam. Sepotong besar robek dan darah segar menyembur. Adegan itu sangat tragis. Bahkan para ahli dari enam ras primordial tersentak. Bahkan dengan kecepatan raksasa Feng Tian, dia tidak bisa melarikan diri tanpa cedera. Jika sosok itu menyerang salah satu dari mereka sebelumnya, siapa yang akan selamat? Saat pikiran itu terlintas di benak mereka, perubahan lain terjadi di medan perang. Sosok merah tua itu tidak berhenti bahkan setelah merobek sayap daging raksasa Feng Tian. Itu terus naik dengan momentumnya dan tiba-tiba melingkarkan tubuhnya setinggi tiga kaki yang menyerupai anakonda di sekitar yang terakhir. Kidarahnya melonjak dan mengeluarkan kekuatan. Retakan, retakan, retakan. Suara tulang retak bisa terdengar dari dalam tubuh raksasa Feng Tian. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh raksasa Feng Tian terjepit menjadi bentuk yang benar-benar berkerut. Bola mata raksasa Feng Tian menonjol keluar dan wajahnya memerah. Dengan ekspresi ungu dan hijau, kidarahnya menghilang dengan cepat. Di alam tubuh bersama, seseorang dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya. Bahkan jika tubuhnya terluka parah, masih ada kesempatan baginya untuk pulih setelah beberapa waktu untuk memulihkan diri. Namun, pada saat itu, raksasa Feng Tian diikat oleh sosok merah. Tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak bisa melepaskan diri dan bahkan menahan rasa sakit yang luar biasa. Astaga! Roh esensi keluar dari bagian atas kepala raksasa dan mencoba melarikan diri kekejauhan dengan ekspresi panik. Astaga! Tiba-tiba, sosok merah tua membuka mulutnya dan meludahkan lidah api, menarik esensi spirit ke dalam mulutnya dan membakarnya menjadi abu dalam sekejap mata. Raksasa Feng Tian sudah mati. Bab 1308, tubuh sejati naga. Saat raksasa Feng Tian meninggal, lembah surga dan bumi jatuh ke dalam keheningan yang mati. Adegan ini jauh lebih mengejutkan daripada kematian sosok perkasa tubuh bersama dari ras manusia. Pakar tubuh bersama dari enam ras primordial dapat menekan angka perkasa ras manusia dengan mudah. Bahkan monster yang menjelma dari ras manusia seperti api ekstrim terluka para oleh satu gerakan dari sosok perkasa dari ras mata surgawi. Tapi sekarang, sosok perkasa dari ras primordial dibunuh oleh makhluk hidup tak dikenal dalam sekejap tepat di depan semua orang. Siapa itu? Siapa lagi yang berani membantu desolate marsial dan bahkan membunuh ahli ras raksasa? Metodenya terlalu kejam. Mungkinkah leluhur setengah bela diri atau patriark Mahayana? Semua pembudidaya melihat ke atas dan tercengang. Tepatnya, sosok merah tua itu tidak bisa dianggap sebagai manusia sama sekali. Tingginya lebih dari 30 kaki, rambut merahnya seperti api dan ditutupi sisik merah yang melilit pipinya, hanya memperlihatkan sepasang mata cerah yang menyerupai dua bola api. Itu pasti dari ras alien. Buku-buku jari pada cakar raksasanya menonjol seperti baja cair dan dipenuhi dengan kilau logam. Cakarnya sangat tajam dan bahkan meneteskan darah mengerikan raksasa Feng Tian. Hal yang aneh adalah hanya tangan kiri makhluk asing yang memiliki cakar yang mengancam ini. Tangan kanannya sangat indah dan terlihat tidak berbeda dari tangan manusia. Sosok merah tua itu memancarkan aura yang sangat kejam dan kidarahnya melonjak, tidak dirugikan bahkan melawan enam ras primordial. Banyak pembudidaya melihat makhluk asing berambut merah dan merasa seolah-olah mereka sedang melihat salah satu ras primordial. Mungkinkah orang luar itu juga salah satu dari sembilan ras primordial? Itu tidak mungkin, kan? Sepertinya tidak ada ras dari sembilan ras primordial yang terlihat seperti ini. Orang luar ini terlihat sedikit seperti naga. Eh, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya sepertinya telah mengingat sesuatu. Petik 2 Seorang kultifator mengenang. Saya mendengar bahwa di miriat Fenomenon City, Desolate Marsial berubah menjadi naga dan membunuh ras alien. Dia sepertinya dalam bentuk setengah naga ini. Maksudmu orang luar ini adalah Desolate Marsial? Itu tidak mungkin. Pikiran itu benar-benar konyol. Daolord Desolate Marsial berdiri di samping dengan jubah hijau dan rambut hitamnya, sangat berbeda dari alien berambut merah di depan mereka. Jika alien berambut merah itu adalah Desolate Marsial, siapa yang berjubah hijau, berambut hitam? Mungkinkah itu tiruan dari Daolord Desolate Marsial? Pada kenyataannya, beberapa pembudidaya sudah menebak yang sebenarnya. Sosok merah tua itu adalah tubuh sejati naga. Saat tubuh sejati naga muncul, dia tidak menahan sama sekali dan langsung muncul dalam bentuk setengah naga ketika dia menghadapi para ahli dari enam ras primordial. Ekspresi Suzimo tidak berubah ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan paparan tubuh sejati naganya. Bahkan jika semua orang di dunia tahu bahwa dia memiliki tubuh sejati naga, itu tidak masalah dan ras naga tidak akan terlibat karenanya. Itu karena tidak ada yang tahu bahwa tubuh sejati naga ini adalah tuan muda dari ras naga. Tidak ada yang menyangka bahwa alien setengah naga akan menjadi tuan muda ras naga. Tentu saja, itu juga tidak mutlak. Seseorang dari enam ras primordial memiliki keraguan. Wu Xie menyipitkan matanya dan bersinar dengan cahaya hijau samar dalam pemikiran yang mendalam. Saat itu, pertempuran antara tubuh sejati naga dan longcang terjadi setelah Wu Xie pergi. Oleh karena itu, dia belum melihat penampilan tubuh sejati naga ketika berubah menjadi setengah naga dan secara alami tidak langsung mengenalinya. Namun, Wu Xie telah hidup begitu lama dan berpengalaman serta tajam. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa alien berambut merah dengan sisik naga di hadapannya ada hubungannya dengan tuan muda ras naga yang dia lihat di lembah tulang naga. Dari mana binatang ini berasal? Sosok perkasa dari ras mata surgawi berkata dengan dingin. Pangeran ketiga gagak emas mengendus dengan lembut. Memang, binatang ini memiliki aura garis keturunan ras naga. Dia mungkin sisa yang ditinggalkan oleh ras naga. Fufu, kupikir itu adalah karakter yang kuat. Dewa Hanling tersenyum lembut. Jadi, dia hanya berada di alam karakteristik Dharma. Raksasa Feng Tian ceroboh dan tidak ada orang lain selain dirinya yang harus disalahkan atas kematiannya. Kata-kata itu tidak salah. Jika tubuh sejati naga tidak muncul tiba-tiba sehingga raksasa Feng Tian tertangkap basah, dia tidak akan terbunuh dalam sekejap. Saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup dan dua sinar cahaya hitam pekat muncul dengan kecepatan yang sangat cepat, bersembunyi di balik tubuh sejati naga tanpa suara. Dua berkas cahaya yang tiba-tiba muncul adalah dua raksasa karakteristik Dharma. Kedua raksasa tidak bisa menahannya lagi dan tidak menginginkan apapun selain membalas dendam untuk raksasa Feng Tian. Karena itu, mereka menyelinap dan mengangkat pedang melengkung mereka, memotong ke arah kepala tubuh sejati naga. Tepat di depan mereka, makhluk berambut merah itu bahkan tidak menoleh ke belakang, seolah-olah dia tidak menyadari apapun. Kilatan ganas melintas di mata kedua raksasa. Seolah-olah mereka sedang menyaksikan pemandangan mengerikan dari kepala makhluk berambut merah yang berjatuhan dan air mancur darah yang memuntahkan. Namun, mereka tidak tahu bahwa gerakan mereka tidak dapat disembunyikan di hadapan persepsi roh tubuh sejati naga. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Tiba-tiba, The Dragon True Body meludahkan dua kata dan mengayunkan lengannya secara terbalik tanpa berbalik. Seperti belalai gajah surgawi, ia mencambuk raksasa dengan kekuatan bintang. Bang! Sebelum raksasa bisa mengatakan apa-apa, dia terkoyak dan darahnya menodai kehampaan. Kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan tubuh raksasa dengan pukulan biasa? Raksasa lainnya terkejut. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, cakar naga telah meraih pedang melengkungnya dengan retakan keras. Pedang melengkung itu hancur berkeping-keping oleh cakar naga yang mengancam. Of! Dia mengulurkan cakar naganya dan meraih kepala raksasa, menghancurkan roh esensi yang terakhir dan membunuhnya di tempat. Dalam sekejap mata, dua raksasa lagi mati. Dari mana monster ini berasal? Dia membunuh ras raksasa semudah membunuh semut. Kami belum pernah melihat kekuatan tempur dari tabu yang disebut Night Spirit sebelumnya. Namun, menurutku, makhluk berambut merah ini adalah tabu yang sebenarnya. Kerumunan tidak bisa berkata-kata. Situasi peringkat karakteristik Dharma saat ini kali ini mungkin telah melampaui harapan semua orang. Semua pembudidaya menatap medan perang dan tidak ada dari mereka yang memperhatikan bahwa rahasia surgawi, yang tidak jauh, memiliki senyum tipis di wajahnya dan kilatan darah aneh di matanya. Luka-luka di tubuhnya sudah pulih normal. Binatang ini menarik. Pangeran ketiga gagak emas mengerutkan kening. Dia bisa membunuh ras raksasa dengan mudah meskipun dari alam kultifasi yang sama. Sosok perkasa dari ras mata surgawi mengangkat alisnya. Ras raksasa dari generasi ini tampaknya sedikit lemah. Apakah begitu? Aura tubuh sejati naga mengamuk saat dia berteriak. Kalau begitu, aku akan menguji metode ras mata surgawimu. Alasan mengapa tubuh sejati naga datang adalah untuk membunuh para ahli dari ras primordial dan tidak akan menyianyiakan nafasnya untuk mereka. Selanjutnya, ras mata surgawi ini baru saja melukai api ekstrim dengan parah, alasan mengapa tubuh sejati naga menargetkannya juga untuk membalas dendam atas api ekstrim. Hmm. Sosok perkasa dari ras mata surgawi mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu pasti memiliki keinginan mati. Beraninya kau menantangku. Kaulah yang akan aku bunuh. Sebelum kalimatnya selesai, tubuh sejati naga telah tiba sebelum perlombaan mata surgawi. Sosok perkasa dari ras mata surgawi memiliki ekspresi muram. Hanya pada saat itulah dia merasakan aura kekerasan dan panas yang dilepaskan oleh tubuh sejati naga. Seolah-olah dia ingin menghancurkan segalanya dan membakar semua makhluk hidup. Ini buruk. Kidarah binatang ini terlalu kuat. Sosok perkasa dari ras mata surgawi terkejut. Bab 1309, Pembantaian. Tubuh sejati naga berada di alam karakteristik Dharma dan merupakan alam kultivasi utama selain dari ahli tubuh bersama dari enam ras primordial yang hadir. Bahkan di alam karakteristik Dharma, roh malam tidak bisa lepas dari pengejaran enam ras primordial. Namun, tubuh sejati naga berbeda dari roh malam. Tubuh sejati naga bukanlah naga murni. Tubuh dan kidarahnya dikultivasikan dengan Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness sebagai fondasi dan merupakan kartu truf terkuatnya. Untuk ras mata surgawi dan raksasa yang tidak berspesialisasi dalam fisik dan garis keturunan, mereka kemungkinan besar akan hancur ketika tubuh sejati naga mendekati mereka. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di gelabela dari sosok perkasa dari ras mata surgawi. Mata surgawi yang menakutkan terbuka sekali lagi dan kekacauan tampaknya menyebar di dalamnya. Krune misterius yang tak terhitung jumlahnya melonjak seolah-olah dunia baru saja terbuka. Sebuah cahaya gelap meledak. Tidak peduli seberapa cepat tubuh sejati naga, itu tidak bisa menandingi teknik visualnya. Saat mata surgawi terbuka, teknik visual turun. Pada saat itu, kedua pihak sangat dekat sehingga tidak mungkin untuk menghindar. Ekspresi tubuh sejati naga tidak berubah saat matanya bersinar terang dengan dua nyala api dan dua sinar merah. Kekuatan-kekuatan surgawi menyebar. Itu adalah kekuatan suci bawaan yang dibangunkan oleh tubuh sejati naga, mata naga penerangan. Hmm. Binatang sisa dari ras naga dengan garis keturunan yang tidak murni ini sebenarnya telah membangkitkan kekuatan surgawi bawaan dari garis keturunan naga penerangan. Mata usiai berkedip dan dia bahkan lebih curiga. Pangeran ketiga gagak emas mencibir, Fufu, binatang buas ini terlalu bodoh. Dia mencari kematian dengan menggunakan illumination dragon eye untuk melawan teknik visual dan divine power dari ras heavenly eye. Perlombaan mata surgawi berkuasa atas semua teknik visual di dunia. Kekuatan illumination dragon eye dianggap sebagai yang terbaik di antara banyak teknik visual. Namun, melawan teknik visual dari ras mata surgawi, tidak diragukan lagi bahwa itu lebih rendah. Bagaimanapun, mata surgawi didahi memiliki esensi garis keturunan dari ras mata surgawi dan kedalaman kekuatan dharma mereka. Ledakan Sebelum pangeran ketiga gagak emas menyelesaikan kalimatnya, dua sinar cahaya merah bertabrakan dengan cahaya gelap dengan ledakan keras. Ah! Tangisan tragis terdengar dari medan perang saat sosok terhuyung-huyung dan mundur terus-menerus. Fufu, aku sudah mengatakan bahwa binatang buas ini memintanya dengan mencoba menantang teknik visual dari ras mata surgawi. Pangeran ketiga gagak emas mengejek ketika ekspresinya berubah dan senyumnya membeku. Para ahli dari enam ras primordial juga melebarkan mata mereka dengan tidak percaya. Memang, kemenangan ditentukan seketika dalam bentrokan teknik visual. Namun, tidak seperti yang dipikirkan para ahli dari enam ras primordial, yang menangis dalam kekalahan tragis bukanlah tubuh sejati naga, tetapi sosok perkasa dari ras mata surgawi. Bagaimana mungkin? Dewa Hanling mengerutkan kening dan bergumam secara naluriah. Binatang buas ini hanya berada di alam karakteristik dharma, namun dia dapat melukai sosok perkasa dari ras mata surgawi dengan satu teknik visual. Sosok perkasa dari ras anggur darah juga bingung. Ini tidak mungkin mata naga penerangan. Pangeran ketiga gagak emas berkata dengan tegas, mata naga penerangan tidak mungkin sekuat ini. Tepatnya, teknik visual yang dikeluarkan oleh Dragon True Body miliknya memang bukanlah Illumination Dragon Eye, melainkan Illumination Eye. Itu karena ada batu penerangan di matanya yang merupakan harta terbesar alam semesta dan bahkan lebih tua dari lotus hijau penciptaan. Teknik visual ras mata surgawi memang lebih kuat dari mata naga penerangan. Namun, kekuatan dari Illumination Dragon Eye yang menyatu dengan Illumination Stoney telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Jika itu adalah daulor dari ras mata surgawi di alam kultivasi yang sama, mata didahi ras mata surgawi akan menjadi buta karena tabrakan tunggal itu. Tapi sekarang, sosok perkasa dari ras mata surgawi hanya memiliki ekspresi sedih dan tetesan darah dari mata surgawinya. Yayasannya tidak terluka dan dia pasti akan pulih setelah beberapa pemulihan. Namun, tubuh sejati naga tidak akan memberinya kesempatan. Setelah bentrokan teknik visual langsung itu, tubuh sejati naga memiliki ekspresi dingin tanpa emosi di matanya. Dia melangkah maju dan menjulurkan cakar naganya, meraih kepala sosok perkasa dari ras mata surgawi. Of! Cakar naga itu tajam dan menusuk kepala sosok perkasa dari ras mata surgawi secara instan, menghancurkan kesadarannya dan menghancurkan roh esensinya. Tubuh sejati naga meledak berturut-turut dan membunuh sosok perkasa lainnya dari ras primordial. Lebih tua. Banyak makhluk ras mata surgawi marah dan berseru. Bersenandung. 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 Lusinan makhluk ras mata surgawi, baik itu di alam karakteristik dharma atau tubuh bersama, membuka mata surgawi mereka pada saat yang sama dan kekuatan mengerikan meledak seketika. Seketika, dunia bergetar dan aura gemetar turun. Persepsi roh dari tubuh sejati naga memperingatkannya dan dia pergi sejak lama. Dalam sekejap, dia menyerbu ke dalam kam enam ras primordial. Astaga! 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 Cahaya gelap turun satu demi satu. Mereka tidak berhasil mengenai tubuh sejati naga dan malah melukai ras penyihir, gagak emas, dan anggur darah yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Ras raksasa mengandalkan fisik dan kidara mereka yang besar untuk menghindari terkena cahaya gelap. Apakah kamu sudah gila, ras mata surgawi? Tutup matamu! Pangeran ketiga gagak emas meraung. Setelah teknik visual dirilis, tidak ada cara untuk mengambilnya kembali. Bahkan jika banyak ahli dari ras mata surgawi melihat teknik visual mereka menyerang para ahli lain dari ras primordial dan melukai orang lain secara tidak sengaja, mereka tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Setelah keributan itu, kamratusan ahli dari ras primordial jatuh ke dalam kekacauan. Tentu saja, ada juga banyak cahaya gelap yang menerpa kerumunan umat manusia. Bahkan para ahli dari ras primordial tidak dapat bertahan melawan teknik visual dari ras mata surgawi, bahkan lebih buruk bagi para pembudidaya manusia. Bahkan beberapa sosok perkasa tubuh bersama terbunuh ditempat oleh teknik visual dari ras mata surgawi, mereka menderita malapetaka yang tidak pantas. Para pembudidaya dari seratus sekte penyempurnaan dan sekte etirial telah lama mundur dan beruntung bisa bertahan hidup. Di sisi lain, tubuh sejati naga tiba di samping sosok perkasa dari ras penyihir di tengah kekacauan. Dia mengulurkan cakar naganya dan meraih kepala sosok perkasa dari ras penyihir. Beraninya kamu. Sosok perkasa dari ras penyihir melambaikan tongkat tulang putihnya dan meneriakan mantra yang sangat menyeramkan. Telapak tangan hijau yang mengerikan dengan cepat terbentuk di tongkat tulangnya. Mengaung. Tubuh sejati naga tiba-tiba menangis ke langit, mengeluarkan raungan keras dan jelas yang bisa menghancurkan logam dan batu. Raungan naga bergema di seluruh dunia dengan cara yang memekatkan telinga. Sosok perkasa dari ras penyihir bergidik dan matanya melotot, langsung memerah. Raungan naga adalah teknik pembunuhan terkuat dari ras naga. Raungan naga bisa mengejutkan semua ras. Jika itu adalah seorang pembudidaya manusia, auman naga itu akan menghancurkan tubuh mereka pada jarak ini. Sosok perkasa dari ras penyihir juga tidak dalam kondisi yang baik. Matanya merah dan darah mengalir dari lubang hidung, mulut, dan telinganya. Pertama-tama, ras penyihir tidak berspesialisasi dalam garis keturunan dan fisik. Selanjutnya, dia terganggu oleh auman naga sebelum dia bisa menyelesaikan mantra keterampilan rahasianya dan membeku di tempat. Tubuh sejati naga tidak membeku sama sekali. Dengan ekspresi dingin, cakar naga yang mengancam turun sebelum raungan naga itu selesai dan mencabik-cabik sosok perkasa dari ras penyihir. Sosok perkasa dari ras penyihir sudah mati. Untuk ras primordial seperti ras penyihir dan mata surgawi, mereka tidak memiliki fisik dan garis keturunan yang kuat. Begitu tubuh sejati naga mendekat, mereka kemungkinan besar akan mati. Tubuh sejati naga menyebabkan pembantaian di mana-mana setelah turun. Bab 1310, Mandul Tentu saja, tubuh sejati naga tidak terkalahkan tanpa tandingan di antara enam ras primordial yang hadir. Ras raksasa dan Golden Crow sangat cepat. Bahkan dengan kecepatan Dragon True Body, dia tidak bisa mengejar mereka dalam waktu singkat. Setelah ras Blutfin kembali ke bentuk aslinya, ada banyak tanaman merambat yang lebat. Bahkan jika pohon anggur dipotong, itu tidak akan dapat melukai akarnya dan akan sulit bagi siapapun untuk mendekat. Adapun ras dewa, garis keturunan mereka adalah keahlian mereka. Bahkan jika tubuh sejati naga melawan mereka secara langsung, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan paksa. Oleh karena itu, tubuh sejati naga hanya bisa melibatkan ras penyihir dan mata surgawi dalam pertempuran jarak dekat dan membunuh mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, enam ras primordial secara bertahap menjadi tenang di bawah pimpinan angka perkasa mereka. Mereka menstabilkan formasi mereka dan mengambil ras dewa sebagai kekuatan utama melawan tubuh sejati naga. Ras Blutfin Melambai banyak tanaman merambat dan membatasi ruang pergerakan Dragon True Body terus-menerus. Ras gagak emas dan raksasa mengelilingi tubuh sejati naga dan menyebabkan gangguan terus-menerus. Adapun ras penyihir dan mata surgawi, mereka secara bertahap mundur ke batas luar dan menjauhkan diri dari tubuh sejati naga saat mereka mulai melepaskan teknik visual dan sihir. Tubuh sejati naga memiliki ekspresi muram. Dia tahu betul bahwa begitu formasi enam ras primordial terbentuk, dia akan jatuh ke dalam pertempuran tanpa akhir dan bahkan mungkin tidak bisa membunuh satupun dari mereka. Itu bahkan lebih tidak mungkin jika dia ingin menyelamatkan Night Spirit. Low life, mari kita lihat apa lagi yang kamu punya. Meskipun seorang lelaki tua dari ras dewa memiliki rambut putih, dia sehat dan bugar. Tinggi dan besar, dia melonjak dengan kidara emas dan menyerbu ke arah tubuh sejati naga. Langsung meninju. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari kepalan tangan itu, seolah-olah seekor naga dewa telah muncul. Bahkan kekosongan pun bergetar. Kidara dan fisik ras dewa terlalu kuat. Bahkan seorang lelaki tua dari ras dewa bisa melepaskan serangan yang begitu mengerikan. Anjing tua, beraninya kamu memarahiku. Tubuh sejati naga tidak menghindar atau menghindar. Matanya dingin dan bersinar dengan kilatan dingin. Tiba-tiba, dia menjentikan telapak tangannya dan meraih tinju lelaki tua ras dewa itu. Kamu pasti lelah hidup. Aku akan mengirimmu menuju neraka sekarang. Binatang kecil, beraninya kamu menyemburkan omong kosong. Kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan kekuatanmu. Orang tua dari ras dewa memiliki ekspresi menghina. Sampai titik pertempuran ini, lebih dari 30 makhluk dari ras primordial telah mati di tangan Dragon True Body. Namun, kebanyakan dari mereka berada di alam karakteristik Dharma. Lebih jauh lagi, tidak ada satupun dari tokoh perkasa dari ras dewa yang mati di tangan tubuh sejati naga. Tubuh sejati naga menyeringai dan kabut abu-abu mengembun di telapak tangannya yang memanjang. Itu tampak biasa tanpa kekuatan menakutkan yang menyebar. Apa itu? Orang tua dari ras dewa sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak tahu asal-usul kabut abu-abu, dia merasakan kegelisahan yang samar. Seketika, telapak Dragon True Body mencengkeram tinju lelaki tua itu dengan erat dan kabut abu-abu menyelimuti yang terakhir dengan cepat. Tidak ada perasaan. Pakar ras dewa sedikit terpana. Ketika tinju surgawinya menghantam kabut abu-abu, itu lembut dan lemah, seolah-olah kekuatannya telah tenggelam ke lautan dan menghilang. Meskipun serangan itu tidak melukai tubuh sejati naga, kabut abu-abu yang dikeluarkan oleh tubuh sejati naga juga tidak melukainya. Hahaha! Orang tua dari ras dewa mengangkat kepalanya dalam tawa dengan ekspresi mengejek. Seni Dharma omong kosong apa itu? Beraninya kau mempermalukan dirimu sendiri. Anda! Kalimatnya tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba, dia merasakan umurnya terkuras dengan kecepatan seribu tahun pernafas, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang tua dari ras dewa mundur secara naluriah, ingin menjauhkan diri dari tubuh sejati naga. Namun, tubuh sejati naga mencengkeram tinjunya erat-erat seperti lintah. Segera setelah itu, kabut abu-abu menyelimuti lelaki tua dari ras dewa sepanjang waktu. Pada saat itu, para ahli lain dari ras primordial memperhatikan ada yang tidak beres dengan lelaki tua dari ras dewa itu juga. Pena tua, wajahmu. Mata dewa Hanling melebar karena terkejut. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, wajah lelaki tua itu menua dengan kecepatan yang terlihat. Kerutan muncul di wajahnya yang awalnya mulus. Umurnya sangat berkurang. Umurnya menurun dan kidarahnya mulai memburuk juga. Orang tua dari ras dewa bereaksi lebih lambat dan tidak bisa melepaskan diri dari belitan tubuh sejati naga. Sekarang waktu telah berlalu, dia bahkan memiliki lebih sedikit kekuatan untuk membebaskan diri. Ar, ar, ar. Orang tua dari ras dewa membuka mulutnya dan ingin meraung minta tolong. Namun, suaranya berubah sangat tua dan suara aneh datang dari kedalaman tenggorokannya. Semua orang yang hadir bisa merasakan kehidupan yang terkuras dari tubuh lelaki tua itu. Tak lama, mata lelaki tua dari ras dewa melebar dan dia jatuh dari udara tanpa tanda-tanda kehidupan, dia mati dengan keluhan. Bahkan sampai kematiannya, orang tua dari ras dewa tidak tahu seni dharma apa yang dia gunakan untuk mati. Teknik macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya itu bisa mengurangi umur seseorang. Dia hanya berada di alam karakteristik dharma tetapi seni dharma yang dia lepaskan bahkan dapat mengurangi umur sosok perkasa tubuh bersama. Lebih jauh lagi, bukankah kecepatan pengurangan umur itu terlalu cepat? Petik 2. Para ahli dari enam ras primordial terkejut. Mereka telah mewarisi sejarah dan telah melihat segala macam ras dan seni dharma. Bahkan dengan pengetahuan mereka, mereka belum pernah melihat metode mengerikan seperti itu. Semuanya, jangan panik. Pangeran ketiga gagak emas berkata dengan suara yang dalam, jika seni dharma ini begitu kuat, itu pasti sangat merugikannya juga. Dia tidak akan bisa melepaskannya lagi dalam waktu singkat. Belum tentu. Suara tubuh sejati naga terdengar dengan nada yang sangat dingin. Ras primordial, aku akan membiarkanmu merasakan bareng. Astaga! Tubuh sejati naga memadatkan seni dharma dengan cepat dan melepaskan fluktuasi kekuatan dharma yang sangat aneh dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Tubuh sejati naga memadatkan seni dharma dengan cepat dan melepaskan fluktuasi kekuatan dharma yang sangat aneh dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Setelah tubuh sejati naga memasuki lembah tulang naga, dia melepaskan bareng sekali dan bahkan membuat para tetua ras naga khawatir. Karena teror Baren, para tetua ras naga memiliki kesepakatan dengannya bahwa dia tidak diizinkan untuk melepaskannya di lembah tulang naga atau melawan naga Bagaimanapun, pengurangan umur di Baren tidak dapat diubah Itu terlalu menakutkan Tidak ada yang ingin kehilangan rentang hidup mereka tanpa alasan Sekarang dia dikelilingi oleh enam ras primordial, tubuh sejati naga tidak lagi memiliki keberatan Kekuatan Baren meledak seketika dan melonjak menuju enam ras primordial Tubuh sejati naganya tidak perlu mempertimbangkan untuk melukai orang lain secara tidak sengaja di medan perang ini Karena enam ras primordial berada tepat di sampingnya, para ahli mereka adalah yang pertama diselimuti oleh Baren Apa itu? Ekspresi para ahli dari enam ras primordial berubah Ras gagak emas dan raksasa memanfaatkan teknik gerakan mereka dan segera melarikan diri ke kejauhan Ras penyihir dan ras mata surgawi sudah mundur ke batas luar dan beruntung bisa selamat Namun, beberapa ras dewa dan anggur darah tidak seberuntung itu Ras dewa selalu berada dalam pertempuran jarak dekat dengan Dragon True Body Ketika Baren meledak, itu langsung menyelimuti mereka Setelah ras blutfin berubah menjadi bentuk aslinya, mereka berakar di bawah tanah dan tidak dapat bergerak Mereka juga diselimuti oleh Baren Memasuki tandus mirip dengan tenggelam ke dalam rawa Seketika, kecepatan gerakan seseorang akan menjadi sangat lambat dan akan sulit bagi mereka untuk bergerak atau melarikan diri Rentang hidup dari beberapa ras dewa dan anggur darah di pusat tandus menurun dengan cepat pada seribu tahun pernafas Dimanapun riak berwarna abu-abu berlalu, kehidupan terkuras dengan cepat Seluruh dunia menjadi tandus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!